Nah, ujian memimpin jalan kita. Ini yang terakhirnya dari pembicaraan yang lalu. Yesus berkata tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya. Jika tanda-tanda ajaib tidak menyertai Anda, maka ada sesuatu yang salah. Tapi jika Anda percaya pada apa yang Irman Elohim katakan, maka tanda-tanda itu pasti akan menyertai kita. Ya, jadi Yesus yang berkata tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya dalam kitab Markus. Pasal yang terakhir, pasal 16, ayat 16, ayat 17, ayat 17 mengatakan tanda-tanda ini menyertai kita. Dan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dia berkata itu kepada para muridnya. Tanda-tanda ini akan menyertai kita. Jadi jangan sampai kita kurang sabar terhadap Elohim, maunya secepatnya aja gitu ya. Kita instan, sekarang punya persoalan, sekarang juga kita pengen Tuhan nyatakan kuasanya. Nah, kita harus cari dulu apa maunya Tuhan gitu. Elohim tidak tertarik pada keinginan egois kita untuk hasil yang instan. Dia menginginkan masing-masing kita mencari kehendaknya. Jadi jangan lupa pertama-tama cari kehendaknya. Sampai kita tahu itu dan kemudian dengan sabar dan tekun kita puji dia. Hingga dia melakukan apa yang telah dia janjikan, yang telah dia nyatakan waktu dia menyatakan kehendaknya. Ya biar dia menyatakan. Jadi, Pak, bagaimana apakah memang Tuhan mau sembuhkan saya yang sekarang saya beratuk-pilek gitu? Nanti ketika Tuhan hadir dalam pujian saudara, itu akan menyatakan apa maunya. Dan sangat jelas, tidak pasti. Dia mau kita ini pulih, dia mau kita ini sehat. Karena dia yang janji, contohnya kepada wanita di peringgi Yaakob itu. Barang siapa minum air ini, dia tidak akan haus lagi. Nah, kehausan kita apa sih? Kehausan kita mungkin ingin disembuhkan. Kehausan kita mungkin ingin dipulihkan keadaan ekonomi kita. Kehausan kita mungkin ingin ditolong dalam permasalahan berat yang sedang terjadi dalam keluarga. Misalnya hubungan dengan anak, dengan mertua, menantu, dan sebagainya. Sebenarnya, itu kehausan kita dijanjikan oleh Tuhan. Dia akan membuat kita mengalami kelegaan. Makanya yang paling penting adalah tunggu dulu apa sih yang dia mau kasih tahu sama kita. Begitu kita tahu, kita puji dia lagi, maka dia akan turunkan hadirat dan kemuliaannya. Untuk membawa kita mengalir dalam kemuliaan itu. Lalu kita akan melihat bukti-bukti dari semua yang dia janjikan itu, dia wujudkan. Kalau dia bilang dia akan berperang bagi kita, dia benar-benar berperang bagi kita. Sama seperti kepada raja yang sama. Jadi cara terbaik untuk mendapatkan ketenangan di dalam Elohim adalah dengan memuji dia sampai janjinya dimanifestasikan. Lalu pujian berlangsung terus dan kesaksian muncul karena apa yang telah Tuhan lakukan. Ini yang disebut memuliakan dia di bumi. Selain dia dipermuliakan, saudara-saudara ku, kita juga mencapai tujuan hidup kita. Sebagai orang-orang percaya kita diciptakan untuk kemuliaannya, tapi kita juga mencapai tujuan itu, saudara-saudara ku. Jadi kita harus bersepakat, berdoa, cari kehendaknya setelah itu. Kita puji dia sampai dia memberitahu kehendaknya. Lalu kita puji lagi biar dia bergerak bersama-sama dengan kita. Untuk dia mewujudkan apa yang dia sudah janjikan kepada kita. Oke? Sampai sini jelas ya, saudara-saudara. Yuk kita... Berarti mujijat besar bisa terjadi ketika kita mengizinkan di atas tujuan ini Tuhan bertakhta. Mujijat besar pasti terjadi. Nah, kehendak Tuhan adalah kita berdoa, kita berpuasa, dan mencari wajahnya. Sampai keinginan daging kita lenyap, dan kita dapat melihat apa yang Elohim inginkan untuk kita lihat. Jadi kita bisa mendapatkan penyataan dari Tuhan. Waktu kita berdoa, kita berpuasa, kita mencari kehendak Tuhan. Ketika kita naikkan ujian syukur kita, dia berhadirat, lalu dia beritahu firmannya. Nah, ketika dia sudah beritahu firmannya, kita harus tetap memuji dia. Kembali lagi memuji dia. Dengan keyakinan bahwa kita sedang diajak oleh dia untuk menggenapi apa yang dia janjikan. Nah, Ibrani 10 ayat 35-36 itu mengatakan begini. Sebab itu hendaklah kamu tidak menggeser keyakinanmu. Ini telah dapat firman, keyakinan kita harus makin mantap. Ya, firman yang kita dengarkan itu, itu yang akan menopang iman kita. Keyakinan kita, jangan sampai tergeser. Karena di dalamnya ada upah yang besar. Sebab kamu memerlukan ketabahan, setelah melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima penggenapan janji itu. Jadi kita harus belajar mengikuti. Kalau Elohim berfirman kepada Raja Yosafat, supaya mereka bangun pagi-pagi, dan siap menghadang ketiga bangsa itu, walaupun dengan kekuatannya kecil, dengan persenjataan yang sederhana, mereka berangkat. Ini artinya melakukan kehendak Elohim. Melakukan kehendak Elohim. Waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan akan menggenapkan janjinya. Amin? Oke, yuk kita baca selanjutnya. Nah, untuk kita melakukan bagian kita, Tuhan akan menyertakan kemuliaannya. Elohim hadir di tengah-tengah umatnya, Seseorang. Sama seperti dia pernah datang di antara wajah-wajah para kerum, yang memuji dia di ruang Maha Kudus. Baik kita bernakel, maupun dalam penglihatannya saya, ya, tahta tinggi yang menjulang. Ada para serap di sana yang memuji-muji Tuhan. Lalu, untuk apa sih dia datang itu? Pertama-tama adalah untuk menyatakan firmannya, bahwa dia itu adalah Tuhan yang berfirman, gitu, sebezara. Jadi, dia ingin menyatakan firmannya. Matis 18, ayat 18-20. Nah, jadi ini ya, ketika di atas itu pendamaian ini, para kerum ini, menyatukan sayap-sayapnya ini pujian. Jadi, di sini terjadi kemuliaan Tuhan, hadirat dari Yesua. Yesua itu menyatakan hadiratnya, ya. Yesua menyatakan hadiratnya. Nggak terlihat ya, terganggu ya, penglihatan. Terganggu nggak? Kelihatan nggak? Ada Yesua hadir di sana, ya. Yesua hadir di sana. Oke? Digambar terlihat ya, Yesua hadir. Tergambar ya, Yesua hadir. Oke. Nah, untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan firmannya. Matis 18, ayat 18. Rasul-gumunya aku berkatakan padamu, apa saja yang kamu ikat di bumi ini, akan terikat di surga. Dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi ini, akan terlepas di surga. Bayangkan kalau janjinya seperti ini, saudara-saudara. Nah, saudara tinggal memperkatakan firman itu. Saudara-saudara. Ya? Iman itu akan jadi aktif. Sama seperti Petrus memperkatakan firman. Petrus dan Yohanes memperkatakan firman kepada orang yang impang, orang yang lumpuh di depan gerbang elok itu. Mas yang perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesuah Hamasyah, bangkit dan berjalanlah. Oh, tinggal diperkatakan, saudara-saudara. Ya, apa yang kita ikat di bumi ini, akan terikat di alam roh. Dan apa saja yang kita lepaskan di bumi ini, akan terlepas di alam roh. Saudara-saudara, itu ayat 18. Ayat 19-nya memang Tuhan adir bersama dengan kita. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di bumi ini sepakat mengenai sesuatu apapun, maka apapun yang mereka minta, itu akan digenapi bagi mereka oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20-nya, sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tenaga mereka. Kujian itu adalah sebuah perkumpulan dalam nama dan untuk kemuliaan Yesua. Di situlah Tuhan bertahta, di situlah Tuhan yang hadir. Dan ketika dia sudah hadir, hadirannya hadir, hadirannya itu akan membawa kita. Tiang awan itu enggak di situ, aja berhenti. Ketika tiang awan itu hadir, maka sebentar lagi, sejarah-sejarah itu orang Israel harus membongkar tabernakal mereka dengan segala peralatannya dan mulai bergerak. Nah, tiang awan akan mengajak mereka bergerak. Melewati padang belantara apapun, saudara dapat atasi. Kehidupan yang seberat apapun, saudara akan tetap dinaungi dari teriknya matahari pada waktu itu, saudara-saudara. Jadi, dua-tiga orang berkumpul dalam namanya, memuliakan dia. Dia hadir di tenaga mereka. Saudara percayakah, saudara bersama dengan istrimu, dengan anak-anakmu, satukan hati. Puji dia. Ijinkan Tuhan berhadiran dalam rumah tanggapi. Maka engkau akan dibawa dalam kemuliaan, saudara-saudara. Yang luar biasa. Amin. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara aku, jangan sampai lupa bahwa dua atau tiga orang, itu yang Yesua bicarakan, itu adalah mereka yang tahu kehendak Elohim. Yang tahu kehendak Elohim. Dan memilih untuk memuji. Memuji dia, hingga kemuliaannya dinyatakan. Dan kesatuan dan kekuatan pujian merupakan bagian yang memang seringkali hilang dalam gereja masa kini. Dalam keluarga-keluarga gereja masa kini. Kita enggak lagi bersatu dalam pujian. Saudara-saudara di kendaraan, saya harap ya, Pak Roy kalau lagi nyetir sama Ibu Sivera, jangan lupa, lupa, satukan. Satukan pujian untuk Tuhan di kendaraan itu. Pak Gersong juga begitu ya. Saudara-saudara yang ada di kendaraan umum, mungkin enggak bisa keluarkan kata-kata yang jelas memuji Tuhan. Tapi kalau saudara bersama dengan istri ada di kendaraan umum, satukan hati, naikkan pujian kepada Tuhan. Perjalanan saudara pasti aman dalam perlindungan Tuhan ya. Oke, saudara-saudara. Jadi jangan sampai lupa bahwa kita itu sudah dijamin dua-tiga orang berkumpul dalam kenama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya. Jadi, kesatuan dan kekuatan pujian merupakan bagian yang seringkali hilang dalam kehidupan Kristen masa kini. Namun, ini memang adalah penggenapan dari membuatan yang didapati dalam kitab Sakarya. Jadi, kita harus bergerak lagi mengikuti Sakarya 2 ayat 10 yang mengatakan begini, Persoraklah dan bersuka citalah hai putrision. Sebaik aku akan datang dan akan tinggal di tengah-tengahmu firman dia. Jadi, jangan lupakan perintah dari Tuhan dalam kitab Sakarya pasal 2 ayat 10 adalah kita harus bersorak-sorai, kita harus bersuka cita dan dia akan tinggal di tengah-tengah kita ketika kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada dia. Bersorak dan bersuka cita. selamat menikmati.